Karena harga daging ayam dan telur masih tinggi, warga Kelurahan Bubaan di Kota Semarang menyerbu pasar murah. Warga rela antri bahkan berebutan karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar. Ratusan ibu rumah tangga rela antri sejak pagi untuk mendapatkan sembako murah di halaman kantor Kelurahan Bubaan, Kota Semarang. Pasar murah sembako diserbu warga karena harga komoditi masih mahal. Warga bahkan berdesakan karena khawatir sembako habis. Pasar murah benar-benar menjadi pilihan realistis warga saat ini lantaran selisih harga antara 5 sampai 11 ribu rupiah dibandingkan dengan di pasar. Harga telur misalnya, warga bisa mendapatkan dengan harga 25 ribu rupiah padahal di pasar harganya 32 ribu rupiah per kilogram. Demikian pun daging ayam potong. Di pasar murah, warga bisa mendapat harga 29 ribu rupiah padahal di pasar 40 ribu rupiah per kilogram. Karena kan mumpul murah ya mas, jadinya ke sini. Ini tadi beli apa bu di sini bu? Baru kan beli telur, 3 kilo. 3 kilo ya? Satu kilonya berapa itu bu? 27 ribu. Ini lebih murah? Lebih murah dari harga pasaran sama toko-toko yang lain. Pasar murah diberi nama Pak Rahman merupakan program pemerintah kota Semarang untuk menstabilkan harga pangan. Selain telur dan daging ayam, pasar murah juga menjual kebutuhan lain seperti minyak goreng, cabai, beras, sayur-mayur, dan buah-buahan. Nah, di Pak Rahman ini memang sudah menjadi ekonya kota Semarang. Mereka menjual sembako maupun sayur-sayuran dan daging itu semua dengan harga di bawah harga pasar. Pasar murah akan digelar berpindah tempat tiap ekannya, dari kelurahan hingga tingkat kecamatan. Ali Mustakfirin melaporkan dari kota Semarang.